Diduga dianiaya oleh teman sekolahnya, seorang pelajar MTSN 1 Blitar di Desa Kunir, Kejabatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, meninggal. Korban meregang nyawa saat dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit Al-Ithihad inilah senasa Ajiha, korban dugaan penganiayaan oleh MA, teman sekolahnya. Dilakukan pemeriksaan awal oleh petugas medis. Nampak sejumlah guru dan siswa sekolah yang merupakan teman korban juga berada di lokasi. Diketahui Ajiha, siswa kelas 9 MTSN 1 Blitar di Desa Kunir, Kejabatan Wonodadi itu, awalnya sempat dilarikan ke rumah sakit oleh guru dan teman sekolahnya karena tak sadarkan diri. Namun naas, nyawa korban akhirnya tak terselamatkan. Penanggung jawab IGD Rumah Sakit Al-Ithihad, Dr. Deni Krishna mengatakan, korban meninggal akibat luka memar pada bagian tengkuk leher atau tulang belakang. Pernyataan itu ia sampaikan setelah melakukan pemeriksaan awal pada tubuh korban. Koranologi kejadian ialah, kami menerima pasien seorang anak laki-laki yang kurang lebih berusia 14-15 tahun yang datang diantar oleh guru dan juga siswa dengan keluhan tidak sadar. Lalu dibawa ke rumah sakit kami, kurang lebih sekitar jam 10.30, lalu kita tangani, kita cek pemeriksaan dan sambil jalan kita lakukan wawancara. Wawancara terhadap pengantar, yaitu guru dan juga temannya. Kira-kira seperti apa kejadiannya dan lain-lain seperti itu, kurang lebihnya ialah adanya mungkin pertengkaran antara dengan temannya yang kita belum mengetahui penyebab pastinya karena apa. Lalu kita sampai dengan BPD, saya berserta tim jaga melakukan pemeriksaan dan lain-lain yang ternyata sambil ini sudah tidak ada. Sementara itu, Kepala Sekolah MTSN Satu Blitar, Sihabudin mengaku belum mengetahui pasti kronologi kejadian tersebut. Sebab saat itu pihaknya langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat agar segera mendapat pertolongan medis. Kami mengikuti ke sini. Kini jenazah korban telah dibawa ke RSUD serengat guna keperluan otopsi. Sedangkan pelaku saat ini sedang ditangani unit PPA Satres Krimpores Blitar Kota. Dari Blitar, Arief Rosmanto melaporkan. Terima kasih.